selamat pagi selamat pagi adik-adik dan salam budi lubur ketemu lagi di pertemuan ke-6 mata kuliah teknoplanership ini ya hari ini saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan aplikasi Profit Anywhere karena saya yakin pada pertemuan ke-6 ini semua adik-adik aplikasinya semua sudah dikonfirmasi dan sudah jadi ya download aplikasi di playstore ya dengan nama Profit Anywhere adik-adik gini loh ini adalah yang saya jelasin adalah tata-tata penggunanya adalah untuk yang versi Android sebenarnya di Profit Anywhere ini bisa diakses melalui desktop ataupun versi webnya ataupun versi yang yang untuk iPhone-nya nah hari ini saya akan menjelaskan yang di Android-nya adik-adik lihat waktu membuka aplikasi ini sebenarnya sangat ringan loh ya ada download aja cuma berapa MB kan 2 sampai 3 MB doang yang terpenting di sini adik-adik adik-adik lihat nih yang bawahnya ini yang penting ini nah ini adalah menu utamanya ya ada market info ada portfolio simpel banget ya simpel banget aplikasinya nah adik-adik itu kan waktu yang buka ini ya sudah buka aplikasinya Anda lihat ya yang ditampilkan di layar ini adalah ini adalah tentang market info ya oke saya akan menjelaskan pelan-pelan dulu ya nah untuk market info banyak banget yang bisa kita pelajari dan kita manfaatkan ya pertama kita buka dulu deh di menu portfolio portfolio ini kan berisikan adalah saham-saham kita yang kita beli ya atau yang kita miliki ya jadi isinya adalah di portfolio jadi portfolio ini menunya adik-adik kembali lagi menu utamanya ada di bawah disini adalah portfolio nah waktu di klik adalah muncul menu-menu yang ingin kita lihat saham-saham apa saja yang kita miliki ya nah berikutnya di menu portfolio disini ada di arahkan menu waktu di bawahnya ada menu fund interaction fund interaction ini artinya apa untuk kita deposit dan kita ingin menarik dana ya cash deposit ini artinya apa kalau kita mau nyetor dana ke RDN kita tau ya RDN ya yang rekening satunya lagi dan cash transfer apabila kita ingin menarik dana cash transfer itu nanti masuknya ke rekening kita yang pertama kali kita daftarkan di pembuatan akun gitu nah dari sini cara deposit dana maka kita klik yang tadi menu cash deposit ya cash deposit ini pertama adalah lakukan deposit dana ke RDN melalui ATM atau banking ya jika sudah melakukan maka konfirmasi konfirmasi gimana Pak Enki itu yang sebelah kiri ya jadi kalau adik-adik kalau menggunakan ATM ya disini klik ATM nah banknya apa tergantung RDN kita kalau kita pakai BCA BCA kalau kita pakai sinar emas ya sinar emas ini adalah nama anda nah bawahnya transfer amount ini adalah jumlah yang anda setorkan kemudian transfer data transfer tanggal tanggal transfer anda adalah yang waktu anda hari ini misalnya anda transfer maka anda konfirmasi pinnya ya pinnya pin trading anda nah dari sini anda klik oke maka akan muncul konfirmasi seperti sini Rodon selesai caro waiting artinya menunggu menunggu apa-apa Pak Enki tergantung ya bisa 5 sampai 5 menit bisa sampai 30 menit ya tergantung dari pusatnya sana nanti nah berikutnya saya ke menu kalau mau penarikan dana ingat anda hanya bisa menarik dana apabila anda punya cash di balance di menu portfolio tadi ada cash balance itu yang bisa anda tarik gimana cara Pak Enki ya kalau misalnya anda punya saham anda jual dulu sahamnya tunggu 2 hari karena transaksinya half plus 2 baru anda bisa tarik dana Pak Enki gimana cara tarik dana Pak Enki ya itu anda lihat aja di sebelah kiri disini ada menu namanya cash transfer anda isi aja jumlah uang yang ingin tarik pin oke selesai kalau ada status don otomatis dananya masuk ke rekening anda ingat rekening apa Pak Enki yang pertama kali kita daftarkan itu cara penarikan dana nah disini ada juga ada stop loss sama menu trading stop kalau stop loss itu untuk mencegah kehilangan modal yang berlebihan contoh gini kita mau trading kita beli saham 300 perak tapi kita atur di sistem stop loss kalau 290 perak dia nyentuh 290 perak otomatis terjual otomatis nah itu pakai stop loss tetapi kalau trading stop itu untuk menindungi keuntungan nah yang telah berhasil dicatatkan oleh investor kalau anda sekarang sudah untung beli di 300 tupiah tiba-tiba sahamnya 300 anda kasih batasan di trading stop anda setting 310 semasih angkanya di atas 310 saham itu maka saham itu tidak terjual otomatis tapi kalau dia sudah nyentuh 310 maka otomatis terjual saham itu itu namanya trading stop berikutnya ada stop loss nah ini settingannya jadi anda lihat nanti langsung kita praktekin dikatkan aplikasinya fitur order book ini digunakan untuk menampilkan harga sebuah saham contohnya yang ditampilkan adalah saham Astra adik-adik lihat disitu open artinya harga pembukaan saham hari ini ada high itu adalah harga tertinggi ada average itu adalah harga rata-rata ada low harga terendah pada hari ini untuk volume adalah jumlah lot volume itu adalah jumlah lot yang diperdagangkan sedangkan untuk fail nilai transfer value itu jumlah nilai transaksi saham bid itu susunan harga beli saham buy lot bt.klog itu artinya buy lot artinya jumlah lot masing-masing harga beli saham offer itu susunan harga jual saham kalau o o ini offer lot jumlah lot masing-masing harga jual saham ini running trade fitur ini digunain untuk menampilkan semua transaksi saham di bursa efek pada saat itu secara time dan detik itu pun jadi jalannya cepat itu namanya running trade index menu index ini untuk melihat pergerakan secara kumulatif berdasarkan apa ya pengelompokan ada IHSG otomatis di Indonesia ada RQ45 otomatis jasa RQ45 dan sebagainya ini ada global index adik-adik ini sebagai pembanding kalau kita termasuk saya juga sebelum kita mau transaksi mau apapun pasti kita melihat pergerakan global index karena global index pada umumnya seperti Eropa dan Amerika Serikat Amerika Serikat itu kan memiliki tiga busa utama Dojon Nasdaq satu lagi satu lagi apa saya lupa nah itu mereka bergeraknya malam kalau kita kan bergeraknya adalah di pagi hari sedangkan di Eropa dan Amerika itu kan ada tiga ada adik-adik ada tiga ada Dojon ada S&P satu lagi dan Eropa ini malam juga jadi akibatnya apa kadang mempengaruhi karena mereka ada busa yang besar termasuk Asia ada Hongkong ada Jepang Korea Selatan itu pasti mempengaruhi indeks harga saham gabungan kita di pagi harinya ada share summary share summary ini adalah kumpulan-kumpulan atau sektor-sektor saham yang ingin kita lihat ya gitu oke saya next ya ada share monitor ya ini fitur ini untuk melihat ya fitur-fitur pergerakan saham berdasarkan historical price-nya ini cocok untuk trading banget ya enak banget gitu loh jadi kita mulai ini harga selama satu bulan itu pergerakannya gimana satu minggu ini pergerakannya berapa pergerakan dalam enam bulan kemarin berapa ya ini lanjutannya share information juga ya share information ini untuk melihat rasio laporan keuangan dan sebagainya termasuk juga profil-profil ini kayak kira ini perusahaan bergerak di bidang mana sih siapa sih pemiliknya ya ada chat nah chat ini di Pintrako Sekuritas ini di menggunakan aplikasi Profit Anywhere sudah menampilkan ini ingat ya pelajaran yang pertemuan kelima kemarin ini untuk teknikal ini adalah salah satu adalah analisa teknikal modern menggunakan indikator indikatornya banyak yang kemarin pakai macam-macam ya Boringer dan sebagainya ya ini chatnya oke nah ini disini juga ada fitur berita jadi bisa melihat berita-berita terbaru juga di aplikasi ini ada SMS araram tapi jujur Pak Hengki nggak pernah pakai nggak pernah pakai araram ya disini juga ada pivot point apa tuh Pak Hengki kalau Anda nggak mau nyari pusing-pusing secara apa ya teknikal membuka pencet Anda langsung melihat di pivot point butanya apa Anda tinggal beli aja harganya di support 1 atau support 2 atau support 3 nanti jualnya di resisten 1 resisten 2 resisten 3 seperti itu ya akun ya akun ini berbicara tentang rahasia kita akun kita artinya apa disini berisikan nomor RDN kita nomor cash say kita bank akun email paskot dan sebagainya disini kita kalau mengganti dan sebagainya mengganti paskot ataupun pin disini adik-adik ya jagalah akun Anda benar-benar karena satu akun ini nanti akan berlaku untuk Anda seumur hidup dan Anda bisa cari uang melalui akun ini adik-adik oke demikian dari pertemuan hari ini kita jumpa